Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Gorla Mizugiyono hari ini saya akan bahas sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dengan seni ya mungkin tidak langsung berhubungan dengan seni tetapi tetapi saya mau bahas tentang tentang konten kreator tentang industri kreatif di bidang konten kreator kalau menurut saya orang Indonesia itu enggak usah takut jadi konten kreator ini sudah ini sudah seperti statement orang yang mau nyalek yo ya gini yang menurut saya orang Indonesia itu enggak usah takut bikin konten kreator kenapa salah satu alasan saya yang dasari hal itu adalah karena sampai per 22 November 2023 saya kasih data nya nanti di di layar yo Indonesia itu masuk ke dalam negara terbesar keempat pengguna internet jadi pengguna internet di Indonesia itu 212,9 juta dim sedangkan populasi Indonesia sendiri adalah 273,8 juta yang berarti pengguna internet itu adalah 77,76 persen yang itu angka yang yang lumayan lumayan besar rasionya ya sedang 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 lah masih mending daripada perindahan India yang di bawah 50 persen hampir 50 persen tetapi masih ada di ranking kedua jadi istilahnya kita orang Indonesia itu enggak usah bisa bahasa Inggris ini saja punya target pasar 200 212 juta orang ya memang enggak akan semuanya akan follow subscribe kamu tapi setidaknya persentase kita untuk persentase kita untuk berhasil bikin konten itu sudah cukup tinggi apalagi kalau lihat sekarang itu banyak konten-konten yang random itu bisa bisa viral dan bisa dijadikan bisnis permanen atau bisa mendongkrak perekonomian dengan kita jadi konten kreator jadi kalau anda atau siapapun yang mendengarkan ini ingin bikin konten tapi ragu-ragu ya menurut saya is langsung coba aja istilahnya kamu nyoba pun itu belum tentu berhasil tetapi kalau kamu cuma diam dan berangan-angan ya sama aja tau nanti is mending nyoba setelah coba anggap aja lah satu satu bulan dua bulan kalau seompa kalau menurut saya satu dua bulan itu masih masih terlalu rendah sih masih terlalu cepat untuk nyerah ya sanggap baik kalau setelah enam bulan enggak ada apa-apa wis terpaja enggak menurut saya gitu kalau menurut saya itu industri konten di Indonesia itu masih belum termaksimalkan dengan baik Kenapa kok saya bisa bilang itu ya kamu lihat ajalah kamu lihat konten konten-konten saya sing di YouTube ini Oppo ising takut saya cuma abut gambar lima menit aja loh setiap hari itu bisa dapet setengah tahun lah kira-kira setengah tahun itu bisa dapet berapa itu 1,3 juta view itu kalau untuk ukuran short memang masih rendah tetapi tetapi ya lumayan lah maksudnya saya maksudnya saya itu kan enggak enggak ada niat untuk kalau ya kalau is bandingkan lah dengan Zambi Ngombio bandingkan aja lah dengan konten-konten gambar lainnya yang pakai sinematik yang sinematik yang wow terus pakai pakai intro dan pakai dialog yang yang out-of-the-box terus pakai apa namanya pakai storytellingnya gini gambar terus nanti ada sketsa dramanya gini-gini aku lu cuma konten gue lu cuma apa namanya gambar lima menit selesai begitu aja nggak pakai embel-embel aneh-aneh dan lain sebagainya karena ya memang dari awal memang sing untuk konten gambar itu memang tak ningati untuk untuk warming up sebelum saya melakukan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan gambar itu aja kalau awal malah malah saya baru bikin konten horor tapi nggak lagu berarti ya wis lah banding setir jadi jadi short gini ya ternyata ternyata jadi lebih stabil apakah itu nanti bisa jadi bisnis atau tidak itu itu masalah lain tetapi apakah itu membantu bisnis gambar saya ya sangat membantu itu satu jadi alasan saya kenapa orang Indonesia tidak perlu takut bikin konten karena kita nggak usah modal bahasa aja sudah bisa dapat kurang lebih 212 view eh 212 potensi viewer atau follower terus kedua konten itu nggak perlu sesuatu yang idealis tidak perlu sesuatu yang luar biasa sesuatu yang out of the box dan hebat tetapi yang penting adalah adalah sesuatu yang kamu lakukan dengan fun dengan enak dengan low effort itu aja sudah cukup karena memang kalau tak lihat pun banyak banyak hal-hal banyak orang-orang yang dari viral tapi akhirnya bisa bisa konsisten akan menjadi konten kreator contoh itu yang yang Vistaci kena ketubuh saya lupa namanya siapa dan saya males browsing-browsing ketika ngomong gini satu terus yang kedua yang menurut saya itu konten yang simpel dan hebat itu kontennya orang yang jual kerupuk itu loh kalau ada yang pernah lihat sing goreng kerupuk terus habis itu di dibuat live atau apa itu nggak tahu pokoknya goreng kerupuk terus habis itu dia pakai baju yang kostum yang aneh-aneh lah mulai dari pakai helm terus pakai baju Cinderella pakai baju Ultraman kan itu adalah konten yang sederhana dan low effort tetapi tetapi bisa bisa menggait follower yang cukup banyak jadi intinya itu sebenarnya nggak perlu nggak perlu sesuatu yang hebat dan luar biasa untuk jadi jadi viral ya kalau untuk konsisten dan marketing dan lain-lain itu butuh butuh strategi bisnis yang yang beda lagi tetapi kamu bikin sesuatu yang random pun nanti pasti pasti bisa bisa berhasil pasti bisa viral meskipun presentasinya kecil tetapi itu masih worth it untuk dicoba karena karena kita punya 212 potensi lebih dari viewer dan follower dan itu cukup tinggi kalau kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya maksudnya kita kan juga sudah empat empat lima besar lah diurutan keempat dan istilahnya kebebasan kebebasan berpendapat kita itu masih jauh lebih baik daripada beberapa negara lain contohnya yang pertama yang urutan awal China Tionghoa itu terus US itu meskipun bisa kita ngomong random tetapi ya ya resikonya juga gede kalau di US India perindapan juga sama lagi jadi saya kita itu masih punya kita kamu bisa kok sebenarnya kalau mau jadi konten kreator hanya dengan modal modal random modal awal itu itu satu terus yang kedua kedepannya industri kreatif itu semakin semakin kelihatan apa namanya semakin dibutuhkan dan semakin akan menjadi bagian dari masa depan bisnis dan ekonomi jadi daripada anda mulai belakangan mending langsung mulai sekarang aja dengan konten-konten yang sebisanya dan semampunya yang anda lakukan dengan cara yang terbaik dan konsisten seperti itu jadi paling tidak kalau setelah satu dua tahun lagi ketika anda membutuhkan untuk menjadi konten kreator anda membutuhkan untuk melakukan marketing digital anda itu tidak kosongan anda punya pengalaman dari bereksperimen yang anda lakukan hari ini jadi ya jadi memang kedepannya pun ngopi dulu ya jadi kedepannya pun ya itu pasti bakal dibutuhkan dan kalau kita lihat lagi bagaimana bagaimana kebutuhan kebutuhan akan teknologi masyarakat itu semakin naik yang itu dicerminkan dari dari CV lah kayak gitu dari CV orang kerja kalau seampamanya kamu di CV mu itu kamu bisa mencantumkan kalau saya punya akun dengan follower segini itu kan pasti pasti akan jadi naik plus anggap aja bisa lah dapat lima ribu lima ribu follower di YouTube atau seratus ribu follower di tiktok lah kan itu nanti juga akan jadi bargaining bargaining poin yang lebih ketika kamu ketika kamu apply pekerjaan atau kalau seompamanya tiba-tiba kamu ya apa di PHK dari pekerjaan kamu ada backup cadangan proyek yang bisa kamu lakukan sebelum sebelum melakukan pekerjaan baru yang lainnya jadi banyak banyak hal yang bisa dilakukan dengan memiliki konten di Indonesia dan satu hal lagi yang menurut saya itu luar biasa hebat adalah konten di Indonesia itu bisa anda gunakan untuk membela diri yowes kita jujurlah sekarang kalau apa-apa itu tidak viral itu penanganannya pasti lambat apa-apa nunggu viral dulu baru nanti ada penanganan atau ada respon dari pihak yang berwajib atau dari orang-orang ya gitu harus viral dulu kalau seumpamanya kamu orang random tiba-tiba bikin tiktok bikin bikin short bikin Instagram real tentang curhat lain-lain kalau followermu sedikit itu kemungkinan viralnya kan rendah tapi kalau seumpamanya kamu sudah dari dua atau tiga tahun atau lima tahun bikin konten terus tiba-tiba kamu punya kasus tidak mendoakan kamu punya kasus tapi tiba-tiba punya kasus dan penanganannya itu penanganannya itu lamban dan kamu akan jadi orang yang termarginalkan gitu kamu bisa gunakan viral itu sebagai salah satu kartu yang bisa kamu mainkan kedepannya dan follower itu bisa kamu manfaatkan ya ini memang kedengarannya kejam dan jahat tetapi ya ya serealistis sajalah kita tinggal di Indonesia dan kita tahu bagaimana hukum hukum alam di Indonesia kayak apa jadi ya menurutku kalau seumpamanya kamu punya waktu, tenaga atau resource untuk bikin konten ya bikin konten ajalah konten apapun itu juga tidak masalah yang penting kamu buat konten dan kalau bisa konten yang kamu lakukan itu adalah sebuah konten yang bahkan tidak bahkan tidak viral dan bahkan tidak bisa dimonetisasi bisa memberikan keuntungan buat kamu contohnya kalau paling gampang ya konten gambar yang saya lakukan karena gampangnya gini lah kalau saya dia baring gambar yuk viral gak viral tapi saya dapat skillnya ya kan gitu kan jadi kalaupun saya gak monetisasi tiga atau lima tahun ke depan saya gak gak viral dan channel saya tapi setidaknya saya saya dapat ilmunya saya dapat skill yang saya saya nurture setiap hari ini saya mendapatkan skill yang setiap hari saya asa ini gampangnya kan kayak gitu jadi ya yaudahlah kalau kamu kamu bikin mau bikin konten tetapi masih ragu-ragu sudah lakukan aja karena karena kemungkinan banyak manfaatnya daripada mudorotnya kecuali kamu kecuali kamu kontennya itu joget-joget seksi yang gak jelas itu kalau itu saya tidak bisa mengatakan itu adalah sesuatu yang bagus yaudah itu dulu dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hasta la vista baby